Jadi gini guys, sebelum gue mau cerita tentang pendapatan gue selama 4 bulan ya 4 bulan dimonetisasi, pasti lo orang pada penasaran kan, gue dapet berapa Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Bar Project Channel yang senang membahas info perjalanan, info wisata, dan review apanya Jadi gue mau cerita sedikit tentang masalah gue yang waktu itu sempat gue buat review videonya Kenalah verifikasi identitas guys Cerita sedikit, apa yang gue daftarin di Google AdSense itu ternyata salah guys Karena waktu itu terus terang gue gak ngerti apa-apa tentang Google AdSense Gue main asal masuk-masukin aja, gue masukin nama channel Harusnya nama lengkap gue, gue isi nama channel Alamatnya itu gue buat ngasal, karena gue gak tau bener itu AdSense itu apa kan Ternyata pas bulan kemarin ya, gue dapet email untuk verifikasi pin ATM Alhamdulillah berhasil, verifikasi identitas, gue pikir udah sama gitu guys Ternyata salah guys Identitasnya berbeda sama yang gue daftarin gitu Gue ngelakuin kesalahan itu udah 3 kali guys Mungkin di video sebelumnya, video yang jelek banget itu mungkin lo akan nonton bagaimana kesalahan-kesalahan gue Yang pertama, foto yang gue upload ini blur Yang keduanya, sudut-sudut di KTP itu gak terlihat guys Jadi gue crop, gagal lagi Terus gue kirim lagi guys Itu buat identitas gue berbeda, sakit kayak gitu guys Iya, itu cuma dikasih kesempatan 3 kali Kalau itu lo salah, lo akan pusing pastinya Tapi tenang aja, video ini gue bantulah Sekedar berbagi informasi gitu kan Mudah-mudahan untuk ber-youtuber pemula kayak gue, temen-temen gak pusing guys Kayak kemarin gue tuh pusing banget Nyari referensi kan dari channel youtube orang Ada yang bilang, wah itu harus dihapus Harus dihapus, harus diganti, dapetan adsense baru gini-gini Lo bayangin guys Ya bulan pertama gue cuma dapet 200, 250an Terus mau dihapus gitu kan Hilang lah itu duit kan Sayang lah Kayak gitu Gue cari-cari referensi lagi Ternyata ada yang lebih ampuh guys Daripada hapus akun adsense kita Yang pertama, gue setelah gue kena blokir 3 kali guys Gue kirim foto yang blur Gue kirim tidak terlihat sudut-sudut KTP Gue kirim alamat berbeda kan 3 kali gagal Caranya sebenernya gampang banget guys Gampang banget caranya Karena kita gak tau Atau kita gak gupek duluan Udah pusing lah gitu kan Udah khawatir lah inilah itulah Akhirnya kita gak bisa berpikir jernih guys Jadi caranya simpel banget Lo tinggal masuk ke bantuan youtube Nanti disitu ada pilihan bantuan kreator Nanti disitu ada 2 pilihan lagi Masalah monetisasi pastinya kan Namanya kita Konten kreatornya berhubungan sama monetisasi kan Ada 2 pilihan Email atau chat Chat itu jadwalnya ada sendiri Andanya lo pas chatnya di jam yang bisa online Langsung guys ditanggepin Gue pernah nyoba Itu ditanggepin bener Dan yang kedua Kalaupun memang gak tersedia Pas pada saat lo online itu Layanan chat itu Lo bisa email Paling lama-lamanya 1x24 jam 1x24 jam itu Lo langsung di respon Lo ditanya Apa sih kendalanya Setau lo pake bahasa Indonesia aja Gak usah bahasa Inggris lah Dari pada pelepotan kan Lo jelasin kendala lo masalah gagal Verifikasi apa Bank apa Identitas kan Karena adanya lo identitas Lo sertain tuh KTP yang asli Kalo bisa lo scan lah Biar gak blur Atau lo pinjem kamera DSLR punya siapa gitu kan Masalah lo kirim gitu guys Nanti pasti gak lama Sekitar 1-2 jam Nanti langsung ditanggepin guys Dan dari situ langsung diverifikasi Perlu lagi Dimulai dari pertama dan itu gak ada Langsung diverifikasi disitu Kayak punya gue kan Akhirnya nilai gue yang Banyak itu guys Banyak itu guys Banyak itu guys Banyak yang 260 Berapa lah itu Akhirnya terselamatkan guys Kalau ada yang mau ditanya-tanya Tulis aja di kolom komentar Kita sama-sama sharing ya guys ya Bukanya gue sok pinter atau apa Tapi gue jamin Ini 100% berhasil Dan selanjutnya tinggal Verifikasi alamat guys Lagi munggu-munggu nih Surat cinta dari Starla Surat cinta dari Google Adsense Kopi dulu guys Dan tambah semangat Kembali ke bahasan kita ya guys Berapa sih penghasilan Itu berpemula kayak gue gini nih Udah 4 bulan ya Dimonetisasi Kayaknya channelnya tuh Hidup segan mati Gue tak mau kan Apalagi ditambah virus corona ini guys Susah gue mau buat Perjalanan Review wisata Karena gue takut guys Sesuai dengan anjuran pemerintah Gitu guys Jadi kita di rumah aja Ini kayaknya gue lagi di kantor Kayak gini guys Nanti kita sama-sama liat Akun Adsense gue Kira-kira dari bulan pertama Gue berapa sih Dari Desember Januari Februari Maret Dan sekarang April guys 4 bulan lah ya Buat temen-temen youtuber pemula Seperti gue gini guys Tetap semangat guys Jangan sekali-sekali Buat pelanggaran youtube Jangan sekali-sekali Buat pelanggaran Pedoman komunitas Kita main fair play aja Intinya gue bisa kok Channel gue ini Gak kayak mati sebuah gajah Ternyata Masih bisa kok Dimonetisasi kan Yang penting kita terus berusaha Untuk buat Video yang bagus guys Usah Support shop ya guys ya Subscribe perjutaan juga Kalian nonton Kayak punya gue puluhan Bahkan satuan kan Ada yang 8 9 Buat apa guys Yang penting tuh Kalau udah dimonetisasi itu Viewer guys Udah Daripada Kebanyakan Bukan kita Gue Kebanyakan Bacot ya Lalu pusing Ngoceh aja Lu banget Salah Nyanyi Gue seneng dengerin Yuk kita Sama-sama Lihat langsung Ke Adson gue Oke Nah Ini google Analytics Gue guys Ya Ini tuh Lihat tuh Ditonton Cuma Aduh Sepi Banget guys Mati suri Ini apalagi Semenjak Ada Wabah Covid Ini guys Makin Kurang Gue Apa Waktu Menontonnya Juga Menurun Kan Gue jarang Buat konten Terus Penayangan Juga Menurun Subscriber Juga Nambah Sih Dikit Tapi Gak Banyak Ya kan Lu bayangin Aja Buat Temen-temen Yang suka Sub For Sub Beli Subscriber Beli Akun Kalo Lo Kreatif Sih Gue Yakin Lo Bisa Bagus Kalo Lo Gak Kreatif Ya Kayak Gue Gini Lah Akhirnya Gak Balik Modal Gak Ya Ini Satu Bulan Pertama Cuma 263 Guys Rata Rata 5.000 5.000 5.000 Ditonton Nah Ini Video Video Gue Yang Menghasilkan Guys Dikit Dikit Kan Aduh Kacau Tapi Gak Apa Guys Jadi Gue Cerita Kayak Gini Gue Ngelu Kayak Gini Tujuannya Biar Temen-temen Youtuber Pemula Gak Melakukan Pelanggaran Guys Kita Main Fair Play Aja Nah Ini Pendapatan Guys Kita Lihat Pendapatan Ya Nah Ini Pendapatan Untuk Bulan Ini 24,57 Dollar Guys Kita Setel Selamanya Ya Selama Ini Kita Lihat Guys Jadi Pendapatan Gue Menurun Terus Guys Menurun Terus Ya Gue Jarang Upload Selain Di Kantor Banyak Kerjaan Gue Juga Ini Ngeri Mau Buat-buat Video Keluar Nah Ini Guys Jadi Pendapatan Gue Ini Dari Monetisasi Itu Desember Cuma Ini Gue Ikut Youtube 9 November 2012 Dan Baru Di ACC 2019 Desember Guys Di Video Sebelumnya Gue Ceritain Kalau Gue Emang Nggak Niat Guys Bukan Nggak Niat Sih Nggak Tahu Intinya Nah Ini Kan Makin Turun Turun Terus Guys Jadi 46 38 Ini Guys 46 38 Dollar Selama Gue Dimonetisasi Kurang Lebih 4 Bulan Kita Lihat Sekarang Ke Google Ad Nah Ini Juga Ada Notifikasi Pembayaran Anda Saat Ini Tanggukan Karena Anda Belum Memverifikasi Alamat Atau Belum Mendapatkan Surat Cinta Dari Starla Guys Iya Udah Request Dari Tanggal 16 Maret Sih 16 Maret Sekarang Berapa Ya 12 April Belum Dateng Guys Surat Itu Gue Tunggu Tunggu Nah Ini Saldo Gue Guys Jadi Selama 4 Bulan Dimonet Dan Gue Aktif Untuk Fokus Lah Kok Aktif Untuk Fokus Untuk Aktif Buat Video Video Apa Video Sampah Video Apa 617 231 Guys Iya Kan Tapi Kalau Lebih Kreatif Lebih Mahir Lebih Menarik Gue Yakin Bukan Segini Sama Sama 4 Bulan Tapi Bukan 600 Yang Lo Dapet Mungkin Lebih Gitu Ini Gue Karena Memang Bener Bener Channel Hidup Segan Matipun Tak Mau Gitu Kita Lihat Ya Laporannya Lihat Guys Minggu 15 April Gue Cuma Dibayar Berapa Ini Guys 6 Ribu 5 Ribu PPS Tayangan 5 Ribu 5 Ribu Tapi Gak Apa Guys Kumpulin Aja Kalau Lo Lebih Aktif Dari Gue Pasti Ini Lebih Gede Yakin Gue Jadi Untuk Kreatifitas Dan Keaktifan Jangan Di Ikutin Gue Ya Ini Gue Terus Terang Agak Ngenes Sih Gitu Ini Kita Lihat Penghasilan Gue Dari Dari Pertama Dari Pertama Kita Lihat Aja Nah Ini Guys Penghasilan Anda 617 Ribu Ini Baru Setengah Nya Belum Ada Setengah Nya Dari Ambang Batas Pembayaran Jadi Kita Kita Scroll Kebawah Jangan 3 Bulan Kita Buat Semua Jadi Juli 2019 Gue Belum Dibayar Agustus Belum Dibayar September Oktober November Nah Desember Ini Rp45.000 Guys Ya Kan Terus Januari Ini 103 Terus Februari Ini 243 Maret Juga 243 Kan Jadi 1 Sampai 30 Maret Gue Dibayar 374 Dan Total Saldo Gue Ini 617 617 7000 Yang Dikirim Dari Youtube Ke Adsense Ini Dan Dan Masih Baru Setengahnya Kurang Lebih Udah Lihat Video Gue Udah Lihat Penghasilan Gue Udah Tau Mungkin Lo Ngira Kok Diterima Manifisasi Itu Gede Gede Kalau Kreatif Dan Loh Banyak Inovasi Ulet Lo Rajin Tapi Kalau Terkendala Seperti Gue Mungkin Ya Amal Penghasilannya Asih Pengen Jadi Youtuber Terus Semangat Kercaya Diri Kok Ya Lo Buat Buat Video Semampu Lo Sebagus Mungkin Yang Lo Bisa Lo Sebar Sebalin Semua Ke Grup Grup Yang Lo Punya Facebook WA Lo Mau Dibilang Artis Apalah Biar In Aja Bisa Dengerin Suara Suara Netizen Suara Suara Subang Baru Dikatain Sedikit Lo Udah Nge Pair Lo Bukan Metal Taru Sekitar Saran Buat Teman Youtuber Pemula Seperti Gue Tetap Semangat Tetap Produksi Video Terus Jangan Melakukan Pelanggaran Terus Belajar Terus Nonton Pengalaman Pengalaman Youtuber Yang Udah Sukses Lupa Berdoa Oke Kalau Ada Saran Atau Kritik Kalau Lo Punya Saran Atau Kritik Tulis Saja Di Kolom Komentar Kita Sama Saling Keren Informasi Saling Belajar Sorry Ya Gua Ini Bahasanya Belepotan Enak Pakai Bahasa Sehari Hari Jadi Mohon Maaf Kalau Ada Yang Tersinggung Atau Apa Pada Gue Pakai Bahasa Indonesia Nanti Belepotan Pakai Bahasa Sehari Hari Hari Aja Kalau Memang Video Dirasa Bermanfaat Boleh Minta Tombol Subscribe Namanya Usaha Sampai Ketemu Lagi Di Video Mas Project Berikutnya Persahabatan Salam Persaudaraan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Giginya mana gigi Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton!